Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman balik lagi di channel SDT Mable Channel referensi bagi para tukang Di video kali ini saya tuh mau nyobain Codeless Impact Driver dari Inco Dengan tipenya adalah CIRLI2002 Secara harga juga ini Kalau saya bandingkan ya dengan brand-brand global Yang lain, Inco ini merupakan Salah satu brand yang dengan harga terjangkau Kita itu mendapatkan fitur yang bisa digatakan Lumayan, ya sepertinya yang akan Kita review ini, ini adalah Impact Driver yang dimana dia itu udah 20V Dan dia juga udah Brushless motor, selama ini teman-teman Tentunya udah tau ya, saya juga Pengguna ekosistem dari Inco ini Walaupun gak semuanya saya pakai, tapi Ya ada beberapa, dan rasanya itu Penasaran ya, kalau gak nyobain Impact Drivernya dari Inco sendiri itu bagaimana Rasanya, padahal saya udah punya Impact Driver ya Oke, jadi untuk melepas rasa penasaran Saya, kita lihat dulu ya dalam paket Penjualannya, kita itu dapetin apa aja Oke, dari kemasannya kita itu Gak dapet cover ya, kita itu Hanya dapet box gini aja Tapi ini boxnya udah lumayan oke Finishingnya mantap Full color gitu ya, dan disini ada Keterangannya, ini ada Yang jelas dia itu brushless motor Udah itu aja sih, yang lain sih agak Males sih ngebacanya, kita langsung aja Lihat ya, untuk isinya itu Kita dapetin apa aja Oke, kira-kira itu sepertinya ya Seperti inilah, kalau kita perhatikan Ini ada manual booknya Manual booknya, dan ini ada clipnya ya Untuk ditaruhkan di saku atau diikat pinggang Belum dipasang Oke, selanjutnya ini ada 2 unit Baterai, baterainya ini Biasa ya, P20S PowerShare Dapat 2, dan disini kita bisa lihat ada charger Chargernya ini yang berapa ampere Masih sama ya, 2 ampere Ya, lalu kita lihat disini ada unitnya nih Untuk unitnya sendiri, kita singkirin dulu Dan disini kita itu ada dapet berbagai macam kucisok ya Dan disini ada 2 untuk mata obengnya Oke, lanjut kita mau lihat disini yang terakhir ada bagnya Oke ya, habis ya Ini kita singkirin dulu Nah, dia bagnya seperti ini ya teman-teman ya Bag kampas, dan ini termasuk bag yang paling tahan Saya juga udah pakai ini udah lama ya Kegesek, apa segala macam Ini menurut saya untuk bagnya ini cukup lah Untuk ngebawa beberapa baterai dan beberapa power toolnya Soalnya ini menurut saya lebih berguna ketimbang cover ya Ketimbang cover ini lebih berguna Soalnya kalau cover itu ribet Kalau bag seperti ini malah sering kepakai kalau menurut saya Oke, untuk bagnya Kita singkirin dulu Kita ke unitnya sekarang nih Untuk unitnya ini Nah, seperti ini teman-teman Mantap ya Ini kalau bisa untuk jadi sandingan sama Ini sama Apa ya Impact drillnya Ingko Tipe apa ini CIDLI 2002 Saya pakai yang ini ya Bukan yang tipe tertingginya Karena menurut saya terlalu gede Dan ini yang paling Menurut saya paling ringkas Dan menurut saya Sesuai dengan penggunaan saya Mantap ya Kalau disandingkan gini Secara desain juga ini menurut saya udah top ya Dari bentuk bodinya Kalau kita perhatikan Udah ciri khas sekali Ciri khas brushless ya Dia bodinya itu besar dan pendek ya Tidak memanjang seperti bor-bor pada umumnya Oke, lalu kita perhatikan yang membedakan dari brand lainnya itu Saya rasa sih karakter warna aja ya Warna saya rasa itu dia Orang yang lain ada sih Kuning Dia ini orang ya bisa dibedain lah Secara yang lain saya rasa ini udah sama aja ya Dari bentuk Dari proporsi dan lain-lain itu udah mirip-mirip aja Ya bisa kita katakan untuk desain udah sip Apalagi impact drivernya ini Kalau kita kasih Baterai yang 40Ah Itu Jadi gede teman-teman Nah seperti ini Mantap ya Keliatan ya Oke lah kita balikin dulu Kan mau kita review Dari spesifikasinya disini Bisa kita lihat ada brandnya Inco Industrial Dengan tipenya adalah CI RLE 2002 Untuk baterainya 20V ya Menggunakan baterai power share Dan untuk torsi maksimumnya itu Disitu tertera sampai 170 Nm Untuk ukuran caknya Dia itu menggunakan Hex ya Seperempat Dan untuk putaran maksimalnya Disini tertera 2100 RPM Untuk fitur-fiturnya sendiri Ini udah tergolong lengkap ya Sebagai sebuah Codeless impact driver Untuk caknya sendiri Dia quick release ya Ya pada umumnya Impact driver lah Dia menggunakan ukuran Seperempat Hex seperti ini Seginam ya Jadi kalau kita mau masukinnya Itu kita tinggal tarik aja Seperti ini Dan itu akan Kuat sekali Gak akan lepas Kalau kita mau lepas Kita tinggal Tarik aja Seperti ini Oke lalu fitur selanjutnya Disini bisa kita lihat Ada trigger Dan di depannya sini Ada LED lampnya Dan ini ada Untuk reversible Balak balik Dan untuk menunya Untuk menunya Disini bisa kita lihat Ini ada settingan Kecepatannya Dan settingan itu Hanya berlaku Apabila kita Searah jarum jam ya Putarannya ya Kalau kita kebalikan Arah jarum jam Itu gak bisa kita setting Untuk putarannya Untuk kecepatannya Ya namanya juga Ngebuka ya Ngapain juga Kita setting-setting Oke untuk fitur-fitur Saya rasa Udah ya Itu aja Dan dari build qualitynya Juga ini Saya perhatikan Ini mantap Kalau kita perhatikan Dari finishingnya dulu nih Dari finishingnya Udah mantep sekali ya Udah dia itu Plastiknya ini Bertekstur Kalau kita rasain ya Mungkin gak kelihatan Di kamera Dan disini untuk Soft gripnya Juga ini Nyaman sekali ya Kerasa sekali Kokohnya Dari bodinya Itu kan ini Semuanya yaudah Pasti dari metal Soalnya kan dia Ada impactnya Pasti metal Gak mungkin plastik Dan disini Bisa kita lihat Untuk baterainya Itu menempel dengan Sempurna Dan dari Ya bisa dikatakan Untuk build quality Ini secara keseluruhan Ini kokoh sekali Ditambah lagi Di finishingnya ya Itu udah oke-oke sekali Bener-bener oke Nah sedangkan untuk Baterai Untuk charger Itu gak saya tes-tes lagi ya Karena dulu waktu Pertama kali Kita perkenalkan Brandnya Inco ini Kita itu udah coba Dan untuk produk Inco ini Dia seperti punya Brand-brand global Pada umumnya ya Punya makita Punya bos Dia itu Untuk baterainya itu Semua sama Tidak ada yang zonk Jadi kalau di tes pun Ya gitu juga Gak ada bedanya Jadi bagi teman-teman Yang belum lihat Mungkin tentang kita Tes baterainya ini Itu bisa cek Tentang video-video Kita yang udah lalu ya Jadi disini Ini gak kita tes lagi Kita hanya tes produknya aja Oke kalau gitu Langsung aja ya Kita mau lakukan tes Untuk produknya Nah oke Jadi disini Mau kita tes Ini ada berbagai macam Ukuran skrup Ini ada skrup Untuk visor juga Panjangnya ini Sekitar Berapa ini ya Tau lah teman-teman ya Oke Kita mau coba dulu Ini pasti agak ribet sih Soalnya Dia kan tumpul ya Karena ini untuk visor Bukan untuk skrup kayu Tapi kita untuk Mengetahui torsinya Kekuatannya seperti apa Kita mau tes aja Oke ya Oke ya Mantap Kita coba sekali lagi Disini Nah oke ya Sekarang kita coba Yang lebih kecil nih Ini kira-kira 3 cm atau 4 cm ya Sekarang kita coba Oke sekarang kita coba fungsi utamanya Kita mau pakai untuk skrup Kira-kira nyaman atau enggak Kita pakai speednya Dari tadi saya pakai speed yang low ya Karena lebih nyaman aja gitu Oke kita tes ya Mantap Enak nih Tanpa slip ya dari tadi ya Mantap Oke sesuai fungsi utamanya Driver Impact driver Keren Nah oke baik ya Jadi itu tadi dari hasil tesnya ya Itu yang saya rasakan untuk produk Inco Cordless impact driver ini Itu saya rasakan Ya nyaman ya Untuk kerjaan woodworker itu nyaman sekali Ya sekelas screw driver lah ya Bukan untuk pekerjaan kunci-kunci Karena ini juga kan impact driver Bukan impact range Bedanya apa? Bedanya itu di chartnya Kalau untuk impact range itu kan dia pakai shock setengah ya Yang bentuknya itu segi 4 Sedangkan untuk impact driver itu Dia tidak difokuskan untuk buka-buka kunci ya Dia itu paling maksimal di 10 mili lah Karena dia juga kan bentuknya hex seperti ini Hex seperti ini itu kalau kita paksakan dengan torsi tinggi itu Menurut saya malah bisa merusak untuk Caknya sendiri ya Jadi menurut saya kalau memang mau dipakai untuk kerja berat Ya mendingan ambil yang impact range aja Kalau ngambil impact driver ini ya setidaknya ya untuk nge driver aja ya Untuk screw dan Screw driver maksudnya ya Untuk obeng-obeng aja Untuk baut, skrum itu Menurut saya Makanya kalau untuk sebuah impact driver ini Yang saya pentingkan adalah Kenyamanan ketimbang torsi Namun sebenarnya untuk torsi itu perlu juga ya diketahui ya Sebab itu bisa sebagai perbandingan dengan produk-produk yang lain Tapi tadi kenapa nggak saya tes Tadi waktu saya coba ya sebelum saya tes itu Saya rasakan ada yang beda Ada yang beda dengan yang udah yang pernah saya review Dari produknya Total Nah ini ya Ini kata orang sih sama aja Dan saya pikir juga sama aja Ini yang sama aja Ini dari Total dan Inco itu satu pabrik Tapi yang saya rasakan disini kayaknya Ada hal yang lebih nyaman Di produknya Inco ketimbang yang punya Total Makanya untuk torsi sama RPM itu nggak saya tes Karena apa Nanti itu rencananya mau saya adu Mau saya adu dengan yang punya Total ini Jadi nanti akan kita modip sedikit ya Akan kita jadikan sebagai Impact Range Nanti mau kita tes kira-kira Torsinya itu menang yang mana Tapi bukan itu yang sekedar yang saya cari ya Saya itu mau mengetes kira-kira bedanya di mana Sehingga menurut saya Inco ini kok lebih nyaman dipakai ketimbang yang punya Total Oke jadi untuk kedepannya kita akan adu Kita akan tes untuk torsinya pakai torsimeter Kira-kira apakah sama Kalaupun sama apa sih hal yang membuat saya itu kok lebih nyaman pakai Punya Inco ketimbang yang punya Total Secara harga aja kalau di tempat saya itu udah beda ya Untuk yang Total itu dia lebih mahal 100 ribu gitu lah Kalau nggak salah ya Apakah karena Inco ini lebih murah sehingga saya lebih nyaman Nggak nyambung juga ya Oke lah nanti untuk kedepannya akan kita korek lagi ya Apa hal yang beda dari Total dengan Inco ini Jadi saksikan terus video-video kita selanjutnya Ya untuk video kali ini sampai disini dulu Semoga video ini bermanfaat Kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb